Ketua DPR Puan Maharini meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk memitigasi penggunaan dana penanganan COVID-19 secara terseparan dan akuntabel. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Jakarta selasa 30 Juni. Dalam kondisi ekstraordinari penanganan COVID-19, perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu, DPR meminta BPKRI memitigasi penggunaan dana penanganan COVID-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Pandemi COVID-19 diketahui telah menciptakan ancaman bagi keselamatan masyarakat, sosial ekonomi, dan sistem keuangan. Kegentingan yang tinggi itu menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan PERPU nomor 1 tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang APBN dalam menjaga sistem keuangan nasional. DPR meminta BPKRI memiliki persamaan Sense of Crisis dengan BPKP dalam mengawal dana reolakasi penanganan COVID-19. DPR menyatakan mendukung BPK dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dari Jakarta, Sugiharto Pernama Kantor Brikantara, Muartakan Terima kasih telah menonton!